cuma kita kayak yang soal diagram lingkaran ya kita cari atau pahami apa sih keinginan soal ini nah kalau ini kita kelihatan itu udah ada kata gajang mani ya teman-teman ini ya gajang mani berarti paling banyak atau kebanyakan sering kayak gitu kan mani banyak gajang bisa diartikan paling bisa diartikan kebanyakan sering ya kayak gitu jadi paling banyak yaudah kata kuncinya kita udah tau banyak berarti yang paling tinggi diagramnya udah ketemu ya jawabannya berarti mana nih yang paling tinggi itu ada di gem ada antara 20 dan 25 berarti jawabannya nomor 3 gem yuil yaudah itu jawabannya teman-teman tapi kalau teman-teman ragu coba ya kita lihat atau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu kita lihat tabelnya dulu ya yang paling yang ke atas kayak gitu ada 0 5 10 15 20 25 30 itu adalah persentase telepon atau volume telepon jumlah telepon kayak gitu ya dan menelpon terus yang ke samping ini adalah nama-nama hari ya teman-teman hafal ya nama-nama hari ini dari senan, selasa, rabu, kamis, jumat, sabtu, dan minggu berarti itu ya ini nama-nama harinya yang mendatar nah kalau kita pahami apa perintahnya kita baca dulu yang perintahnya ini apa wacananya itu adalah tabel berikut menunjukkan volume panggilan atau jumlah panggilan kayak gitu Tuan Mujik nah ini tabel ini atau apa ya namanya diagram batang ini menunjukkan volume panggilannya Tuan Mujik atau datanya lah ya data panggilan Tuan Mujik nah yang jadi pertanyaannya kapan kayak gitu hari yang paling banyak digunakan untuk menelpon yang volume teleponnya itu paling banyak paling sering kayak gitu ya ada kata money banyak sering digunakan paling banyak sering digunakan gimana sih gajang money apa ya paling banyak ya digunakan untuk menelpon yaudah kita tahu tadi yang ke atas itu jumlah menelponnya terus yang ke samping itu nama-nama harinya nah pada hari Senin ini adalah antara 5 dan 10 pada hari Selasa 10 dan 15 antara 10 dan 15 hari Rabu itu pas di angka 15 ya hari Kamis di angka 20 hari Jumat itu antara 20 dan 25 lalu hari Sabtunya itu antara 10 dan 15 lebih tinggi sedikit dari hari Selasa terus yang hari Minggu antara 5 dan 10 yaudah teman-teman ya yang paling banyak atau yang paling tinggi diagram batangnya itu adalah gem hari Jumat jadi jawabannya tadi nomor 3 seperti itu ya teman-teman enggak terlalu enggak terlalu susah ya atau ini memang soal yang gampang kali ya tapi enggak kok soal-soal yang bentuk diagram batang memang kayak gini paling kita menentukan yang paling banyak atau menentukan yang paling sedikit tipenya hanya seperti itu jadi pahami aja kalau mami itu banyak kayak gitu ya teman-teman nah soal selanjutnya kita akan lihat apa yang diperintahkan kayak gitu ya oke kita lanjut ke soal berikutnya ya teman-teman nah misalkan soal kayak gini sama ya kayak yang pertama tadi kita lihat perintahnya dulu kata kuncinya terlebih dahulu disini ada kata gejang coke itu artinya yang paling sedikit kebanyakan sedikit sering sedikit tapi ini lebih cocok paling sedikit ya jadi intinya itu paling sedikit nah udah yang paling sedikit itu kata kuncinya kita cari aja yang paling sedikit ada di mana nih yang paling pendek maksudnya ya apa namanya diagram batangnya itu berarti yang paling pendek adalah yang satu ya itu januari berarti ya lebih pendek paling pendek itu pendek sekali ya yang paling tinggi itu ada bulan 6 bulan juni paling tinggi karena yang diminta yang paling sedikit artinya yang paling pendek kalau di diagram batang jawabannya adalah nomor 1 yaudah gitu aja bingung ya teman-teman yaudah nih kita artikan ke bahasa Indonesia ya ini diagram batang ini menunjukkan kalau yang dari atas ke bawah ke atas ini dari 0, 20, 40, 60, 80 itu man won ribuan won ya jadi 20 ribu won 40 ribu won kayak gitu ini adalah tabel pengeluaran ya teman-teman nah kalau yang dari yang mendatar kayak gitu dari samping kiri ke kanan itu bulan januari, februari, maret, april, mei, juni ya nah disini berarti kita lihat pertanyaannya dalam tabel ini maksudnya ya dalam diagram ini kapan atau bulan apa yang jumlah pengeluarannya paling sedikit yang paling sedikit itu di bulan apa gitu yaudah jawabannya bulan januari satu ya jawabannya ya teman-teman karena yang paling pendek itu adalah satu kalau yang yang tiga bulan maret itu lebih tinggi sedikit ya dari bulan januari seperti itu udah gitu aja teman-teman bingung ya semoga gak bingung ya intinya kayak gini kalau yang diagram tipe pertanyaannya itu biasanya hanya mencari yang paling banyak atau yang paling sedikit nah kalau ada kata-kata money kayak gitu biasanya kita itu disuruh mencari yang paling banyak cari aja berarti kalau dia dalam bentuk diagram batang ini kita cari yang paling tinggi kalau kita di diagram lingkaran kita cari yang paling luas kayak gitu ya itulah yang menjadi jawabannya nah kalau kita gak gak ada kata money adanya kata coke kayak gitu itu berarti yang diminta yang sedikit gajang coke paling sedikit kayak gitu ya teman-teman jadi cuma dua itu yang menjadi kata kuncinya hanya mencari yang banyak atau mencari yang sedikit jadi gak usah terlalu bingung kalau udah ada kata money berarti udah cari yang paling banyak kalau gak ada kata moneynya itu biasanya mencari yang paling sedikit kayak gitu ya untuk diagram batang jadi gak usah terlalu dibikin pusing dibikin bingung sebenarnya soal yang kayak gini walaupun kita gak mengerti tabel ini maunya apa atau tabel ini tentang apa kayak gitu tapi kita tahu kata kuncinya oh ini kata kuncinya ada kata money berarti disuruh cari yang paling tinggi kayak gitu ya yang banyak kalau gak ada kata moneynya katanya keadanya kata joke berarti kita mencari yang paling pendek gitu aja teman-teman jadi jangan sampai terkecoh berlama-lama di satu soal nanti bingung lihat di diagram apaan sih kayak gitu jadi kehabisan waktu hanya menjawab satu soal jangan sampai seperti itu ya teman-teman intinya tadi harus fokus baca dulu perintahnya cari kata kuncinya ada kata money gak nih kalau ada yaudah ya baru kerjakan ini untuk diagram batang kalau yang lingkaran udah ada ya videonya kemarin kayaknya cukup sampai sini ya saya cuman beri dua contoh soal karena tipe soalnya untuk diagram batang ya kayak gini aja kayak gitu cuman mencari yang lebih tinggi atau lebih rendah yaudah gitu aja teman-teman ya kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar terima kasih telah menonton video Aza Channel dan terus men-support Aza Channel tetap semangat semoga lulus IPS Topik Tahun ini huai ting cing hudal terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!